Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqa'il Wa kathalika ja'anakum ummatan wasaton Allahumma salli wa sallim Wa barik alaha dan nabiyil karim Sayyidina wa molana muhammadin Sayyidina wa molana muhammadin Wa ala alihi wa sahabil mujahidin at-tahirin Rabi srali sodri Wayasirli amri Wahlul uqdata millisani yafkaukau li amma ba'di Yang sama-sama kita muliakan Lieutenant General Punawirawan Haji Prabowo Subianto Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya amin Jaga kesehatannya amin Allah kabulkan hajatnya amin Hadir di tengah-tengah kita Sahabat saya dari Manado Jadi pendeta top di Jakarta Tepuk tangan untuk pendeta Gilbert Lumindong Saya tanya pendeta Kenapa kalau orang Kristen Itu ke gerejanya seminggu sekali Sementara orang Islam sehari lima kali Ternyata jawaban beliau goes Kami orang Kristen kenapa ke gereja seminggu sekali Karena Sedekahnya sepuluh persen Jadi seminggu cukup sekali Kenapa orang Islam harus lima kali sehari Karena zakatnya cuma dua setengah persen Ini sahabat saya pendeta ini Kemarin beliau saya ajak makan Di makanan Arab di Jakarta Makanan khas Arab Nasi mandi Langsung saya bilang Hati-hati pak pendeta Ususnya mu'alaf Hadir di tengah-tengah kita Mohon maaf Yang disini agak duduk mas Yang belakang Biar bisa melihat pak Prabowo Duduk Duduk semuanya duduk Iya doh duduk dulu Ya Saluh ala nabi Muhammad Hadir juga di tengah-tengah kita Salah satu pengasuh pondok pesantren Tebuireng Putra dari Gosola Tepuk tangan itu masih Pang Wahid Di belakang juga ada banyak Gus ini Ada Pak Sugiono juga ya Pak Sugiono terima kasih hadirnya Ada Gus Adim Ada Gus Aam Gus siapa lagi yang hadir Gus Sofa Gus Navi Gus Miptah Sing di rumah goblok Ada Ra'anas Dan lain-lain Bapak Ibu yang saya melihatkan Kenapa Ini bukan malam ahad pahing Jenderal Mohon izin Rutinan kita di pondok itu Setiap malam ahad pahing Tapi Karena Ada banyak jamaah Yang belum sempat open house Di pondok kemarin Karena kebetulan Saya harus ke Singapura Dan ke Hongkong Kan aku Kayaknya Silib British Maka banyak jamaah yang datang kecewa Karena tidak bisa berjumpa Kebetulan Tanggal 3 Pak Prabowo Mau ke pondok Maka saya kasih judul Acarnya disitu Jenderal Mohon mahas Open house akbar Bersama Pak Prabowo Subianto Tepuk tangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nah Bapak Ibu yang saya melihatkan Maka hari ini Saya Sebelum nanti Memberikan kesempatan Kepada Bapak Prabowo Mumpung ini masih bulan Syawal Halal bilhalal Yang datang kesini Minta doa Saya doakan Yang minta maaf Saya maafkan Yang minta THR Saya minta maaf Tapi yang jelas Acara seperti ini Dalam agama Disebut silatur rahmi Silah itu artinya Nyambung Rahmi itu artinya Kasih Sayang Artinya Pak Prabowo hari ini Mau hadir di tengah-tengah kita Untuk silatur rahmi Berarti dalam rangka Menyambung rasa cinta Dan kasih sayang Kalau cintanya Gus Minta sama Pak Prabowo Itu sudah lama Saya bilang Pak Prabowo Cintaku padamu Memang tidak seindah Surat cinta Untuk setarlah Tapi yakinlah Cintaku padamu Lillahi ta'alah Nah Mahok Tapi kalau cinta saya Kepada ibu-ibu Zianisti ini jelas Seperti air kencing Di dalam kolam renang Maksudnya apa Wujudnya tidak nampak Tapi hangat Yang bisa dirasakan Nah Orang yang mau silatur rahmi Apa janji Allah Satu Dipanjangkan umurnya Amin Semua yang hadir Panjang umur Pak Prabowo Panjang umur Pendeta Gilbert Panjang umur Jadi orang sedunia Mati pendeta Gilbert Hidup sendiri Yang kedua Bagi orang yang mau Silaturahmi Janji Rasulullah Dua Dilancarkan rezekinya Amin Disehatkan badannya Amin Dibahagiakan hatinya Amin Pulang Lunas hutangnya Amin Kenapa aminnya Paling kenceng ya Nah Dimana pentingnya Silaturahmi Saya kasih satu cerita Umatnya Nabi Musa Alayhi Salam Dilanda Kemarau panjang Banyak umatnya Yang mati Akhirnya apa Nabi Musa Ngajak umatnya Untuk sholat istis kok Sholat Istis kok Sholat Minta Hujan Kalau kamu punya Dua pilihan Bukan istis kok Tapi isti Khoroh Kayak jumlah-jumlah Mau menikah Menikah sama A Atau sama B Itu isti Khoroh Tapi ingat Sebelum isti Khoroh Yakinkan Dua-duanya Mau sama kamu Yang menjadi persoalan Gak ada yang mau Kamu isti Khorohi Akhirnya sakit Hati Makanya Kalau mencintai pasangan Cukup sepenuh hati Bukan sepenuh Jiwa Sehingga Kalau kamu putus Dari pasanganmu Cukup sakit hati Tidak sampai sakit Kok Gosmita Dibuli sama orang Gak pernah sakit hati Saya belajar Dari Pak Prabowo Kita gak pernah Sakit hati Kalau dibuli Saya bilang Kenapa Gosmita Sering dibuli sama orang Jelas Saya terkenal Kenapa Saya dimuswi Karena saya kuat Betul Bu Makanya Kalau ibu-ibu Banyak dimuswi Sama orang Santai saja Jangan kayak kamu Temannya Pasang status WA Hatinya tersinggung Kalau ada orang Pasang status Kamu tersinggung Bukan statusnya Yang salah Tapi hatimu Yang bermasalah Betul Umatnya Nabi Musa Akhirnya sholat jenderal Karena negaranya Waktu itu kekeringan panjang Sudah sholat tiga kali Ternyata belum turun air hujan Akhirnya apa Nabi Musa ini Matur sama Allah Tuhan Kami sudah sholat tiga kali Istisqa Kenapa belum turun air hujan Allah jawab Salah satu kelebihan Nabi Musa itu Mohon maaf Dia langsung bisa Berkomunikasi Dengan Allah Tuhan Kok gak turun hujan Apa jawaban Allah Kepada Musa Aku tidak akan menurunkan Air hujan Kepadamu Kepada bangsamu Kenapa Tuhan Karena ada umatmu Yang tidak akur Ada umatmu Yang tidak rukun Ada umatmu Yang bermusuhan Saling mencela Antara satu Dan yang lainnya Tidak mau bergandengan Tangan Justru Saring memfitnah Dan mencaci maki Kemudian Nabi Musa matur Tuhan Apa syaratnya Supaya engkau Menurunkan air hujan Allah jawab Lakukan dua hal Yang pertama Jadikan umatmu Umat yang rukun Maka aku akan menurunkan Hujan dan rahmatku Kata Allah Artinya apa Kalau bangsa Indonesia Pengen mendapatkan Rahmatnya Allah harus Rukun Kompak Bersatu Termasuk beda agama Saya dengan pendeta Gilbert Saya kemarin Bikin acara di Jakarta Dihadiri 250 pendeta Acaranya buka puasa bersama Padahal yang puasa Saya sendiri Yang hadir pendeta Sama romo-romo Saya bilang General Kalau orang Indonesia Tidak bisa akur Gara-gara beda agama Kalah dengan burung Burung itu punya agama Tapi bisa akur Apa agamanya burung Ada dua Kalau enggak Kristen Burung empret Burung Kristen Buktinya ada burung Gereja Burung Islam Ada burung namanya Empret kaji Empret yang kepalanya putih Empret kaji Bahkan burung gereja Sukanya tinggal di Mejit Enggak ada larangan Burung gereja Dilarang masuk Malah yang enggak pernah Masuk Mejit Pak Haji Namanya Hajingan Tapi kalau ikan Pendeta Gilbert Agamanya pasti Katolik Kenapa? Karena yang paling besar Namanya Paus Ada temennya pendeta Gilbert Datang ke Pondok Di depan itu jenderal Sana itu asrama putra jenderal Beragang asrama putri Ini Mejit Ada kolam Ada pendeta Telepon saya Gusmita Boleh enggak saya mancing Di kolam Ikan Pondok Oh boleh Pendeta silahkan datang Begitu datang Mau masuk ke kolam Jenderal melewati genangan air Pendetanya bilang Gus Saya enggak boleh kena air Kakinya korengan Terus gimana pendeta Mbok saya Tolong saya digendong Akhirnya pendetanya Saya gendong Jenderal Begitu saya gendong Pendetanya bilang Baru hari ini Ada pendeta bisa naik haji Akhirnya pendetanya Saya lempar ke air Biur Pendeta tanya Kiai kenapa saya dilempar ke air Mohon maaf Pak pendeta Baru hari ini ada pendeta Dibaptis sama Pak Kiai Maka Pak Prabowo ini Dimana-mana bilang sama saya Gus Kalau bangsa ini Pengen besar Ayo rukun Akur Bersama Setuju Enggak usah saling menjelek-jelekkan Saya bilang Saya mendukung Mendorong pendeta Gilbert Dan orang Kristen Untuk masuk gereja Kenapa? Karena gereja itu Sarana orang Kristen Untuk menjadi baik Kalau orang Kristennya baik Orang Islamnya aman Saya mendorong orang Islam Untuk masuk medjet Kenapa? Karena medjet itu Sarana untuk orang Islam Supaya menjadi baik Kalau orang Islamnya baik Orang Kristennya aman Kalau orang Kristennya baik Orang Islamnya baik Indonesia aman Betul Maka beda agama itu Orang beda agama itu Bukan musuh Tapi partner Dalam kebaikan Tepuk tangan untuk Indonesia Nah Maka Kalau kita akur Indonesia makmur Nomor dua apa? Kata Allah kepada Nabi Musa Kalau pengen Aku menurunkan rahmat Kamu cari wali Allah namanya Barek Nabi Musa tanya Saya itu Nabi Masa saya justru mencari wali Kenapa? Jawabannya jenderal Inna hu yudhikuni fil yaumi Salah sama rod Kenapa? Karena si barek itu Kata Allah Membuat saya tertawa Sehari minimal Tiga kali Jadi mohon maaf Allah itu juga bisa Diajak guyon Juga bisa diajak Guyon Makanya kalau saya jadi Pak Prabowo Besok doanya begini Ya Allah Saya besok Nyalon presiden Lagi Sudah dua kali Tidak jadi Ya Allah Masa besok Tidak jadi lagi Ya Allah Kira-kira begitu Allah langsung Nyoh takasih Pak Prabowo Begitu jenderal Pakai guyon saja Betul Allah itu senang Sama orang lucu Seperti barek Makanya Pak Prabowo Juga senang Sama Gus Mifta Karena Gus Mifta Ganteng Kita jaga kegompakan Kalau presiden Sebesok Siapa yang jadi Allah sudah tulis Jilauhi Mahfud Betul Cuman memang Menurut Bukan survei Kok survei Menurut Virosat Ronggo Warsito Rata-rata Presiden Indonesia Itu belakangnya Oh Soekarno Soeharto Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo Besok Besok berarti Aku gak kampanye Saya cuma ingat Satu hal yang disampaikan oleh Almarhum Gus Dur Satu Gus Dur pernah bilang apa Orang yang paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo Betul Pak Prabowo itu saya sampaikan Jenderal Mohon izin Ikhlas itu seperti keset Maksudnya apa Gus Dijak-dijak tetap welcome Iya Itu akhlaknya Pak Prabowo Tepuk tangan dulu Pak Prabowo Sebelum Jenderal Sambutan Karena ada Pendeta Gilbert Kan pengen tahu Khotbahnya orang Kristen Tepuk tangan dulu Wah Wah Coba minta make-nya Minta make-nya Maso yo Oh ada Ini untuk jenderal Itu jenderal Jadi beliau dulu ini Pernah datang ke sini Bikin YouTube sama saya Gus Minta marah gak Kalau ada orang Islam masuk Kristen Hak saya marah apa pendeta Menghidayah itu urusannya Allah Bukan urusan saya Berarti tusuknya gak marah Asmir Anda masuk Kristen Enggak Saya gantian tanya Pendeta marah gak Kalau orang Kristen masuk Islam Enggak Berarti pendeta gak marah Dari korbuser masuk Islam Melalui saya Enggak Dari korbuser jenderal Islamnya disini Dia datang ke sini Saya marah ini Kenapa kamu tidak agama Kamu jadi orang Kristen Seminggu sekali Gak pernah ke gereja Kok tak bilang Sorry Gus Gerejaku gereja negeri Maksudnya apa Satu minggu libur Matamu Nah Jeleknya orang Indonesia itu satu Kalau pindah agama Gak bisa move on Orang Islam Masuk Kristen Menjelek-jelekkan Islam Orang Kristen Masuk Islam Menjelek-jelekkan Kristen Gak boleh Meyakini agama yang kita peluk Benar Hukumnya Wajib Tapi bukan berarti Diperbolehkan Menyalahkan agama orang Main Gak boleh Betul Betul Tapi juga orang Kepalasan jenderal Orang mengatakan begini Semua agama itu benar Titek Saya juga gak setuju Itu masih koma Semua agama itu benar Bagi Penganotnya Kalau semua agama baik Saya setuju Gak ada agama Mengejarkan kebencian Keburukan Tapi kalau kebenaran Bagi penganotnya Kalau semua agama benar Bahaya Nanti gosipan Tiap hari ganti agama Senen Islam Senasa Kristen Rabu Katolik Kemis Hindu Jumat Buddha Sabtu Dharma Gandul Minggu Ganduli Badarmo Itu gak boleh Ini gundal Gandul Tapi juga jenderal Dulu ada yang Ngapur Di Indonesia itu Konflik agama Gara-gara Kolom agama Dalam KTP Itu diskriminatif Maka waktu itu Diusukan kepada Mendagri Cahyokumolo Supaya kolom agama Dalam KTP Diapus saja Saya bilang Saya gak setuju Kalau kolom agama Dalam KTP Diapus Betul? Karena itu Identitas kebanggaan Nama Gilbert Agama Kristen Masuk surga KTP Saya gak setuju Kalau kolom agama Dalam KTP Diapus Saya tidak setuju Tapi kalau yang dihapus Kolom kawin Atau belum kawin Saya setuju Enggak ya? Mahok 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 Sorry Saya setia Jangan ganggu saya Mata neka Nada bunda Ngawur Nah Seperti apa Khotbahnya Orang Kristen Nah Selamat tangan Pendeta Gilbert Lima menit Pendeta Kurbah disini Wah Wah Selamat malam Ini 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 Jadi Saya hanya Menggarisbawahi Apa yang disampaikan oleh Gus Miftah Di Alkitab kita Orang Kristen Ada tulisan gini Hati yang gembira Tertawa itu adalah Skincare yang paling keren Bu Ibu beli skincare berapa bu Bentar untuk pemutih Untuk ini Untuk itu Tetapi Tertawalah Membuat Kita Lebih muda Obat Awet Muda Yang terbaik Adalah Tertawa Asal Jangan Sendiri Yang Kedua Tertawa Itu Buat Kita Disayang Orang Setuju Bu Ada Banyak Suami Lari Bukan Karena Wai Gombel Tapi Karena Bacot Ibu Ibu Sekalian Mustinya Yang tepat Tangan Ini Bapak Bapak Iya Banyak Ibu Ibu Sampai Sembayang Ya Allah Ada Setan Mengganggu Sampai Suami Saya Lari Sama Wewek Gombel Lain Tetapi Setan Dia Mungkin Bila Bukan Karena Saya Comor Mu Itu Ketanya Gitu Bu Percayalah Kalau Ibu Ibu Banyak Tertawa Walaupun Kerutan Sudah Mulai Muncul Tetapi Suami Tambah Sayang Amin Yang Bilang Amin Masih Ada Harapan Yang Nggak Bilang Amin Sudah Nggak Ada Harapan Mungkin Dalam Hatinya Pendeta Saya Mau Tertawa Sampai Gigi Copot Semua Tetap Suami Saya Udah Nggak Ada Goyangnya Ibannya Dan Yang Seperti Gus Miftah Katakan Tani Saya Percaya Orang Yang Suka Tertawa Disayang Sama Tuhan Karena Tertawa Itu Bagian Dari Syukur Masya Allah Orang Kalau Apa-apa Melu Apa-apa Bersumut Saya Percaya Hidup Jadi Susah Pak Prabowo Di Usianya Ketiga Puluh Nampak Masih Begitu Bagah Saya Percaya Karena Beliau Banyak Tertawa Sudah Sudah Dihar 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 Sama Orang Kenapa Tidak Mau Jadi Wapres Beliau Tertawa Karena Beliau Tahu Tuhan Sudah Menggariskan Sesuatu Yang Baik Amin Karena Itu Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Beriman Kepada Tuhan Beriman Kepada Allah Saya Percaya Kita Suka Tertawa Yang Pertama Karena Tertawa Itu Baik Buat Kesehatan Kita Tertawa Itu Bikin Kita Awet Mudah Yang Kedua Tertawa Buat Kita Disayang Orang Dan Yang Ketiga Tertawa Membuat Senang Dengan Orang Yang Bersyukur Tuhan Senang Dengan Orang Yang Menerima Semuanya Dengan Pasrah Dan Dengan Iman Bahwa Apa Saja Yang Tuhan Berikan Itu Yang Terbaik Dan Kalau Malam Hari Ini Hambanya Yang Dikirim Oleh Tuhan Dari Jakarta Yaitu Bapak Legend TNI Purnawirawan Haji Prabowo Ada Bersama Kita Itu Waktunya Untuk Kita Juga Bersyukur Kita Berikan Tepuk Tangan Yang Beri Terima Kasih Sedara Sedara Tepuk